DPR RI akhirnya memutuskan membatalkan proyek pengadaan Gordon Rumah Dinas senilai 48,7 miliar rupiah. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi persoleh Badan Urusan Rumah Tangga, BURT, DPR hari ini. Pimpinan BURT telah mendengarkan penjelasan sekjen sekaligus DPR, penjelasan detail, review dari Inspektorat DPR. Semua sepakat di BURT, tidak ada yang tidak sepakat, sekjen juga sepakat, pengadaan Gordon untuk Rumah Dinas DPR tidak dilanjutkan, kata Wakil Ketua BURT DPR Johan Budi di Gedung DPR, Senayan, selasa tanggal 17 Mei. Johan mengatakan keputusan ini diambil setelah BURT menggelar kajian mendalam terhadap pengadaan anggaran untuk Gordon Rumah Dinas DPR ini. Di kesempatan yang sama, sekjen DPD Indra Iskandar mengatakan pihaknya mengikuti keputusan dari BURT. Keputusan ini sudah didiskusikan dengan BURT sebelumnya. Hasil diskusi kami dengan pimpinan BURT, seperti yang telah disampaikan Pak Johan dan Agung bahwa kami berkesimpulan untuk tidak dilanjutkan, kata Indra. Sebelumnya, setjen DPR menyediakan pagu anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pengadaan Gordon di 505 unit Rumah Jabatan Anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Alokasi biaya set Gordon sekitar Rp90 juta per rumah. PT Bertiga Mitra Solusi terpilih sebagai pemenang dari 49 peserta tender dengan tawaran tertinggi senilai Rp43,5 miliar. Proyek ini menuai kritik dari masyarakat dan anggota DPR sendiri.